Hai semua, selamat datang kembali di channel Anakademy Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang proses penghantaran listrik larutan elektrolit, yaitu bagaimana sih caranya suatu larutan elektrolit itu bisa menghantarkan listrik. Kita lihat di sini, kita ingat-ingat kembali bahwa larutan elektrolit adalah suatu larutan di mana zat terlarutnya akan terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Kita ambil contoh di sini adalah HCl, HCl dalam larutan akan terionisasi menjadi H+, dan Cl- seperti dalam gambar ya. HCl ini dilarutkan menjadi ion-ion H+, ada H+, kemudian ada Cl-. Ion-ion ini saat terlarut akan bergerak bebas di dalam larutan. Nah, daya hantar listrik itu terjadi karena adanya ion-ion yang bisa bergerak bebas. Sehingga dia bisa membawa elektron, bisa bergerak ke sana kemari, bisa mengangkut elektron dari sini ke sana. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah bagan di mana kita lihat di sini larutan HCl yang tadi itu kita beri suatu elektroda. Nah, elektrodanya ada dua, dua buah elektroda. Dan di sini ada sumber listrik, bisa dari batu baterai atau dari listrik yang biasa kita pakai di rumah. Pada saat listrik belum dinyalakan, ion-ion ini masih tercampur, tercampur aduk. Bergerak bebas ke sana kemari bisa ada di mana saja. Ion Cl- bisa ada di mana saja, ion-ion H+, juga bisa ada di mana saja. Nah, apa yang akan terjadi ketika sumber listrik dinyalakan? Nah, ketika listrik dinyalakan, maka anion atau ion yang bermuatan negatif akan bergerak ke elektroda positif untuk melepas elektron. Nah, sedangkan ion yang positif atau kation akan bergerak ke elektroda negatif untuk menerima elektron. Jadi, yang bermuatan negatif, anion, bergerak ke elektroda positif. Yang ion bermuatan positif bergerak ke elektroda negatif. Jadi, kebalik ya, yang negatif ke positif, yang positif ke negatif. Kita lihat di sini, ketika listrik sudah dinyalakan di dalam wadah. Nah, di sini kita akan memakai dua buah elektroda. Elektroda ini akan menjadi elektroda positif dan negatif tergantung dari kutub mana. Dia menempel ke sumber listrik. Nah, kalau digambar, yang kanan menjadi elektroda positif karena terhubung dengan kutub positif dari sumber listrik. Nah, pada saat sudah dinyalakan, maka elektroda positif ini akan menarik ion-ion bermuatan negatif atau anion. Nah, Cl- di sini, dia akan bergerak menuju ke elektroda positif. Nah, tertarik ke sana. Kemudian, anion-ion ini, sesuatu yang bermuatan negatif ini akan melepas elektronnya. Nah, karena suatu anion itu adalah zat yang kelebihan elektron. Elektron itu bermuatan negatif, sehingga ion Cl- ini kelebihan elektron, ion Cl- akan bermuatan negatif. Nah, kelebihan elektronnya itu akan dilepas melalui elektroda ini. Dialirkan. Jadi, ketika dilepas melalui elektroda, elektronnya mengalir. Dialirkan ke sini, kemudian diteruskan ke elektroda di sebelahnya, yaitu elektroda negatif di sini. Nah, elektron-elektron yang dialirkan, yang berasal dari Cl- ini, dia mengalir ke sini dan akan diterima oleh H+, yang sudah mendekati elektroda negatif. Jadi, tadi elektronnya mengalir, dibawa oleh ion-ion ini. Nah, jadi di sini aliran elektronnya itu dibawa oleh Cl-, dilepaskan, melalui elektroda mengalir ke sini, melalui kabelnya, kabel listriknya masuk lagi ke elektroda sebelahnya, dan elektronnya kemudian diterima oleh ion H+. Jadi, ada aliran elektron di situ. Aliran elektron itu adalah aliran listrik. Kalau bahasa Inggrisnya listrik itu kan elektrik, elektrik dari elektron. Jadi, arus listrik itu atau aliran listrik itu adalah aliran elektron. Nah, dari situlah kita lihat di sini bahwa adanya ion-ion yang bisa bergerak bebas, itulah yang bisa membuat suatu larutan bisa menghantarkan listrik. Kalau tidak ada ion-ion yang bergerak bebas, misalkan dalam bentuk padatan garam, NACL, ion-ionnya tidak bisa bergerak bebas, berarti tidak ada yang bisa bergerak untuk menghantarkan elektron. Tidak ada yang bisa bergerak menghantarkan elektron, artinya tidak ada aliran listrik. Di dalam larutan elektrolit, ada anion dan kation yang bisa bergerak bebas. Ingat, meskipun elektron di bawah awalnya oleh anion yang berlebih elektron, tetapi di mana ada anion selalu ada kation. Ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Tidak bisa hanya ada salah satu saja. Berarti dalam suatu larutan elektrolit, terdapat ion-ion yang bermuatan positif dan bermuatan negatif. Sekali lagi kita lihat di sini, aliran elektronnya dari sini ditangkap oleh H+. Nah, di sini kita lihat ya, proses penghantaran listrik itu adalah melalui ion-ion dalam larutan. Semakin banyak ion, maka akan semakin kuat dalam menghantarkan listrik. Karena semakin banyak zat-zat yang bisa menghantarkan elektron. Semakin banyak, berarti listriknya semakin kuat. Kalau semakin sedikit ion, maka dia merupakan penghantaran listrik yang lemah. Karena hanya ada sedikit yang bisa menghantarkan elektron. Kita lihat kembali ya. Di sini, kebetulan HCl adalah larutan elektrolit kuat, sehingga ion-ionnya itu ada banyak. Karena HCl terionisasi sempurna. Jadi di sini merupakan suatu larutan elektrolit kuat. Tetapi apabila larutannya adalah elektrolit lemah, maka ion-ion yang terdapat di dalam larutan ini hanya sedikit. Nah, apabila hanya sedikit, maka hanya bisa menghantarkan sedikit elektron. Nah, karena itu larutannya disebut sebagai larutan elektrolit lemah. Nah, sedikit ion merupakan penghantar listrik yang lemah. Nah, bagaimana kalau ternyata tidak ada ion? Nah, contohnya adalah dalam larutan elektrolit. Sekali lagi, diulangi lagi, bahwa alilan listrik adalah aliran elektron. Artinya harus ada ion yang membawa elektron itu. Apabila tidak ada ion, berarti tidak ada yang membawa elektron. Nah, seperti dalam larutan elektrolit ini, kita ambil contoh adalah CONH22x atau urea. Nah, urea ini merupakan larutan non-elektrolit. Apabila dia dilarutkan dalam air, memang terlarut sempurna. Secara kasat mata, kita tidak bisa lihat lagi, membedakan lagi. Ada urea titik-titik di situ, tidak bisa kita lihat. Tapi, sebetulnya secara molekul, molekul urea itu tetap utuh. Tetap dalam bentuk CONH22x. Dia tidak terpecah menjadi ion-ionnya. Nah, karena tidak terpecah menjadi ion-ionnya, berarti tidak ada suatu zat yang bisa menghantarkan elektron. Tidak ada elektron yang bisa dilepaskan ke elektroda. Misalkan, ini elektroda positif ya. Dia tidak bisa mengambil elektron dari zat yang terlarut, si elektroda ini. Jadi, zat terlarutnya tidak bisa menghantarkan elektron, sehingga elektroda ini tidak bisa menerima elektron. Meskipun listriknya dinyalakan tidak ada aliran di sini. Tidak ada elektron yang bisa diterima di sini, tidak ada elektron yang bisa mengalir, tidak ada elektron yang bisa dilepas. Karena tidak ada zat yang bisa menerima. Kalau untuk larutan elektrolit, ada kation yang bisa menerima elektron. Karena kation yang bermuatan positif, artinya dia kekurangan elektron. Jadi, dia bisa menerima elektron dari elektroda negatif. Kalau tidak ada sama sekali seperti di sini, tidak ada zat-zat yang bermuatan, maka tidak ada yang bisa melepaskan elektron dan tidak ada yang bisa menerima elektron. Berarti di sini tidak ada aliran elektron, tidak ada elektron yang dibawa-bawa. Tidak ada elektron yang bisa mengalir dari elektroda yang positif ke elektroda yang negatif. Nah, sekarang jelas ya, kenapa sih suatu larutan elektrolit itu bisa mengantarkan elektron. Kita lihat di sini, kalau di sini kan yang negatif bisa melepas elektron, dia kelebihan elektron. Mengalir, kemudian ditangkap oleh ion yang positif. Karena dia kekurangan elektron, maka dia akan mengambil elektron dari elektroda ini. Nah, di sini kelihatan. Di sini ada aliran elektron, yang ini melepas, yang ini menerima. Seperti itu. Kalau yang tadi, yang non-elektrolit, nah yang seperti ini tidak ada. Jadi tidak ada yang bisa menerima, tidak ada yang bisa melepas, berarti tidak ada aliran di sini. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa!